Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam nama aku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, berhubung silahkan Yesus. Sudari-sudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali firman hari ini. Buntut dari Injil adalah, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih itu bukan menuntut supaya seperti aku. Tetapi kasih itu menerimamu apa adanya. Penting sekali lagi. Kasih itu kan memberi, doing something. Ya kan? I love you. Melakukan untukmu. Bukan kamu melakukan untuk aku. Dan dajuan pertama, dari kisah para rasul mengisahkan gereja yang terus belajar. Tentang dirinya, tentang imannya kepada Tuhan. Demi keselamatan, demi kasih kepada dunia, kepada sesuatu. Apa yang dilakukan oleh gereja? Ekklesia Semper Reformanda. Gereja yang selalu membahar diri. Membaharmi diri. Bukan gereja yang pokoi iki, aturani iki titik. Bukan. Itulah kenapa gereja itu lebih disebut organisme hidup daripada organisasi. Itulah kenapa. Perayaan itu disebut perayaan. Karena dilayakan semua. Oyo nek rasul ane ibu so. Kabeh jancur cali londok. Dibandingkan dengan upacara. Kalau upacara kan tak kuis, abis, siti. Koyonek upacara. Haris dengan mutikulasi. Kalau gereja, itu organisme. Kalau ibadah, itu perayaan. Keren lagi. Kalau menjadi penghayatan kita bersama. Nah, para murid yang sudah tersebar di mana-mana. Kebingungan menghadapi hal-hal yang baru di tempat yang baru ketika mereka diaspora. Yaitu bahwa ada orang yang bukan Yahudi. Pengen menjadi penderek jahat. Kudu di Piyke. Padahal selama ini penderek jahat adalah orang Yahudi. Yang mengikuti adat Yahudi. Di antaranya sungat. Maka kemudian, para rasul yang didiaspora. Datang di Yerusalem dan mengikuti sifjan. Rembut bareng. Om rembut berhubung. Ini luar biasa. Dan pusat Yerusalem yang dipimpin Petrus. Tidak geteng dengan peraturan. Tetapi atas masukan Paulus, Barnabas, dan rasul-rasul yang diperangkuan. Yang bercerita bahwa disana pengen jadi penderek jahat. Tetapi apakah harus sungat? Keputusan ini bukan keputusan yang selama ini diangkini pusat. Tetapi memperbaiki. Perkembangan yang menjadi jahat. Maka kemudian ditutupkan orang lain. Bangsa lain yang mau jadi penderek jahat. Tidak wajib sungat. Dan Barnabas dan Paus diberi sungat. Dari yang selalu untuk disosialisasikan. Bahwa kamu tidak harus sungat untuk menjadi Kristus. Lalu dikatakan bagaimana mereka gembira. Dan bagaimana mereka mempertimbangkan. Mempertimbangkan itu. Sebabku adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami. Supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban yang perlu. Pokoknya aku ingin manipusnya. Ojo nanti malah semakin berbeban. Tapi harus gembira dan ringan dan bisa mahal. Dan kemudian ketika dibacarkan. Dimana-mana itu diantaranya di Antioquia. Kemudian apa reaksi umat di perangkuan itu. Setelah membaca surat itu. Jemaat bersuka cita. Karena isinya yang membipurkan keren. Yuk menjadi gereja yang terkita untuk pembaruan. Saya ingin cerita satu lagi. Supaya melihatnya. Di sini itu saya banyak menemukan. Pepunden atau pepunden apa ya. Punden. Punden. Ya punden. Yaitu ada pohon besar, pohon tua. Kemudian dipanggari dan disucikan. Atau batu atau situs sejarah. Kemudian disucikan. Artinya dihormati. Orang menjaga kesehatiannya. Gitu kan. Dengan penuh respect. Dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Mungkin kalau orang tidak mau memperbarui diri. Langsung mengatakan. Itu animisme. Itu dosa. Itu tidak kristiani. Mengkose. Ya kan. Mungkin ada unsur-unsur pendayakan yang memang. Orang mengatakan menyebabkan berhala. Belum tentu. Saya senang ke punden-punden. Saya berhenti kalau sepeda anak lada punden. Menghormati. Respek dan merenungkan. Terima kasih Tuhan. Untuk menciptakan ini. Dan rakyatmu. Masyarakat di sini. Menghormati. Karena memang ini tok. Mata air. Sehingga disucikan. Dilestarikan. Di rumah itu. Kalau cara penghargaannya demikian. Apa yang berkentangan? Ya enggak dong. Sangat kristiani. Sangat kantuli. Amin. Bahwa itu mempunyai daya kekuatan bagus. Beberapa orang mungkin mempercayanya. Kalau ada orang mempercayanya. Kita juga tidak berpunyai. Wah memang orang punya kepercayaan. Jangan karena kita berpunyai. Lalu itu terus ditendami. Lalu terus dibabai. Enggak dong. Iya dong. Semua akan mengantar pada perjumpaan dengan Tuhan. Dan mudah-mudahan berpunyai. Pada orang yang penuhus. Amin. Terima kasih.